selamat menikmati satu rep, satu rep kemarin Vesta, ya kan? beda lagi dong, sekarang ini katanya mau di rep si Hitam mau di rep, tapi masih galau masih galau sih, maksudnya bagus apa nggak si stikernya terus gua itu mikirnya, apakah kita ganti warna hijau atau kita PPF-in gitu, biar mengkilap nah, nanti kita mau nanya-nanya dulu nih di sini kayak gimana juga asli hijaunya, soalnya Green Lumbanya padahal saya sayang ya, udah bener begini, bagus kan lo lihat dulu aja langsung, iya, lihat dulu ini diapain bro? mau di PPF? diapain di PPF? halo halo, ini langsung dengan owner-nya nih ini lagi vlog nih, apa? ada vlog nih, iya ini jadi kemarin udah di rep, terus di unwrap terus mobilnya mau di jokul nih ceritanya jadi di detailing dulu detailing dulu, di sini lengkap pokoknya ya? lengkap, bisa detailing, bisa coating, bisa wrapping oh iya, 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 iya nih, kita mau nanya-nanya soal ini kok yang kemarin iya, aku suruh ke sini kita nanya-nanya dulu ya, dalam guys ya Arfi guys di juar nih ini yang nyalah sedangkan aneh ya, di web-web gitu nih originalnya hilang cuma lebih suka yang original-original aja gak suka yang di... di aneh-anehin tuh gak suka ini apa ya? ini kan? bukan lah ini jelek itu jelek ya, norak banget ya sih oh ini norak banget sih halo bawa manusia ya silahkan cek nah, ini yang kita mau itu mobilnya EV ya iya ini mobilnya EV mau di apa ini? di wrap di wrap di wrap sumpah mau di wrap biar sama biar sama mobil tuh, buang-buang duit bener nih orang nih gak nyadar diri yang ngomong gitu ya ini tuh buang-buang duit mau wrap gini kayak aku nih, saving money ada kaca kak ya? hehehe biar satu set ini tuh kan di luar gak harmon nih satu urat semuanya udah gimana lu? luasih banget sih luasih banget mau bawa keluar ya gak boleh lu tes di matahari ya? iya iya kita tes di matahari hehehe kita sudah bisa 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 tes duh repotin gua Rahul coba nanti gambar contoh gambar apa? contoh gambar contohnya? nah, kita mau itu warnanya jadi.. jadi yang.. ya.. ini kan? gini gua ini masih perlu di PPF gak kok? kenapa? masih perlu di PPF gak? gak perlu lah ini udah glos banget nih udah metallicnya udah nah, ketahanan merek Inno Zetek sendiri ini ketahanan glosnya bisa berapa-apa? bisa up to 5 years up to 5 years oke jadi udah mungkin udah keburu bosan dulu kali ya sama mobilnya masih tahan habis di keren tapi ini memang kilap banget sih mengkilap banget gak? nanya aku apa di kamera? enggak tanya kamu mengkilap, mengkilap coba tempelin apa? giniin doang giniin doang gulingin doang gulingin doang oh ini angin nah, jahit thumbnailnya kayak gini nih oke sih keren sih harusnya ini oke sih warnanya ya betul lah kan keputusan di keren ha? ya ini apa ya? oh iya mau makan dulu ya udah ntar kabarin dulu lah, ngobrol-ngobrol dulu mungkin sih kayaknya ya ini nanti ee.. kalau di mobilnya dipasangnya mana aja? ee.. maksudnya full body dong full body? full body kecuali asap kan udah kaca ya, udah panoramikan ee.. sama itu body depan terserah sih mau di hitemin aja apa mau hijau juga nanti kita lihat lah bagusnya gimana bagusnya gimana? kalau kayak gini-gini ini nanti.. ini kan stiker juga nih kok iya ini nanti jadi.. jadi senada itu atau jadi tetap hitam aja? oh.. menurut gue sih lebih baik tetap hitam sih tapi ini di lepas ulang, di stiker ulang aja ya ah, udah di lepasin dulu ntar iya ntar mau.. matte black lagi atau gloss black juga boleh ntar diganti kalau udah ini nyak gloss mah ini gloss juga enak ya iya iya gua sama kayak gini kan ah.. biar nyatu glossnya tuh.. bagus sih warna ya demen udah banyak gak yang pake warna ini kok? di.. di sini di mana nih? di Indonesia atau Diversal Autorep? di.. Indonesia dulu di Indonesia saya tau gua baru paling banyak 3 3? paling banyak Diversal Autorep? Diversal Autorep? pertama pertama kita jadi yang pertama ayo masuk-masuk yuk, panas yuk ayo masuk-masuk kok oh.. kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih soal ini dan itunya oke, kau.. tadi bilang kenalan kau siapa? gua Elvan Opang Elvan Elvan, Gua Elvan nah.. ngomongin soal rep dulu nih First Autorep? gua kan baru tau nih dari temen gua Niki udah berapa lama sih? First Autorep ini dari 2017 official ya official ya? jadi.. mungkin dulu dari.. mulai itu dari garasi gua bro jadi ceritanya oke.. dari garasi rumah nih terus kita om service jadi belum ada workshop oh.. ngerjainnya om service oke.. jadi.. dari 2017 dari 2017 2018 kita buka workshop pertama yang 2017 ini jadi.. berjalan lagi setahun kemudian buka lagi di sebelahnya terus 2020 puji Tuhan kita buka lagi divisi coating yang baru oh.. yang baru aku mau tanya soal rep dulu nih mobil gua itu kan.. udah di nano coating yes.. ngefek ga sih sebenernya? ada pengaruh ga misalnya nano coating di rep gitu? sebenernya kalo kita mau jujur ngomong sih ga ada pengaruh sih ada ya? karena.. nano coating itu kan sifatnya dari obat cair yang diolesin di bodi terus dia mengeraskan sedangkan kalo sticker itu ada lemnya ada lapisan adhesive jadi.. kalo gua juga ga tau sih secara teknisnya ada pengaruh apa ga cuma kalo dari kita aplikator sih ga ada pengaruh selama ini mobil di coating terus pas dilepas ga ada tahun misalnya karena ada double lapisan jadinya lepas kecetnya aman ya? aman umur sticker itu berapa tahun mesti dilepas? eh.. tergantung level sticker nya nih kalo dari yang paling standard itu 1,5-2 tahun udah harus lepas kalo sticker yang paling bagus bisa sampe kita di google 5-7 tahun juga masih oke kalo Inno Zetek nih? Inno Zetek karena levelnya udah paling top jadi lu pake di atas 5 tahun juga ga masalah ngelepas juga? ga susah keras atau apa gitu? kalo sticker itu paling tantang ketemu sama cat yang udah repaint jadi kalo mobil masih baru makanya gua selalu rekomen ke customer-customer gua juga semuanya itu kalo mobil masih baru mau langsung di wrap tuh lebih bagus lebih bagus karena catnya satu masih mulus kedua juga belum pernah repaint jadi waktu kita ngebuka pake setahun dua tahun catnya pun balik kayak google baru lagi gitu bedanya terus karena ada orang kayak bilang oh ini stickernya beneran kayak cat ini kurang nih kurang keliatan kayak cat itu apanya sih yang biasa jadi yang pertama itu dari orange peel atau kulit jeruk jadi kalo kita lihat biasa sticker yang ga terlalu bagus itu kalo dilihat kayak cat setengah mateng gitu loh jadi kayak masih kulit jeruknya parah banget dan ga apa reflektifnya tuh ga bagus hmm buram lah gampangnya buram terus yang kedua kalo misalnya warna gloss kayak gitu dia glossnya tuh ga wet look jadi ya jatuh lagi kayak buram nah sebenernya yang bikin jelek itu itu apalagi kalo kena lampu bayangan lampu kan keliatan tuh biasanya kalo cat lampu kalo ga bulat gitu lampunya ini buram banget nah itu yang ngebedain sticker bagus sama sticker yang oke ya dari situ kita bisa lihat paling gampang gitu kalau oke ngomongin stickernya Zetek merknya oke dan ini warnanya yang ada jadi gelap jadi terang gitu lah nah untuk pengaplikasian di mobil sebenernya ada range harga ga sih hmm selain karena bahannya sticker misalnya yang standar-standar aja misalnya mobil ya katakanlah mobil sedan gitu berapa akhirnya kita paling murah itu statrum 4 jutaan 4 jutaan sampai yang paling mahal semobil 4 juta itu sekarang paling ganda oh oke itu 4 juta paling mahal yang kita pernah pasang sih pakai merk FTA Denison dari Ableq juga sama Keino Zetek itu di G-Class dia kena 30 juta G-Class G-Class gede juga ya mobilnya gede bahannya juga premium pengerjaannya butuh effort lebih waktu dan tenaga jadi ya harganya nyesuaiin sih terus ini nih mobil gue kan udah posisinya ada karbon ada part karbon itu ntar gimana pemasangnya hmm ga masalah sih jadi kalo misalnya kayak grill atau paling kayak yang kita copot tuh biasa handle handle top lamp headlamp kalo dibutuhin kita copot juga nah tapi keuntungannya ini kan mobilnya warna hitam jadi kalo mau sampai dalem pun sampai 2 jam pun masih kelihatannya masih enak dan kita lebih gampang juga buat kerjainnya oh gitu tapi kalo mobilnya warna putih challenge buat kita aplikatornya lebih rumit oh gitu masalah part karbonnya ga perlu dilepas dulu ya part karbon kayak lips gitu-gitu sih nanti kita harus lihat dari mobilnya sih biasanya sih ga masalah biasanya ga masalah tapi yang biasa pokoknya kan ada ini loh sealant sealant itu kan ga rata gitu iya bener paling kalo kita lihat sealantnya udah maksudnya ga terlalu rapi juga mending kita copot dulu ntar baru sealant ulang oh itu disini jasanya udah nyedi aja deh jadi ga ga sekedar oh ini segini ya udah di hajar aja gitu kayak jadi tetap dipikir gimana akhirnya looknya supaya perfect banget pokoknya bener kita bikin hasil yang bener-bener kelihatan stiker itu kayak cat nyatu sama semua aksesoris mobilnya oke orang itu kebanyakan satu yang gua bilang tadi justru mobil baru itu sayang mau diram iya kebanyakan orang kan mobil baru itu oh jangan masuk baru bener padahal sebenarnya lebih enak itu kalo mobil dari baru udah direp mau ganti warna atau color change ataupun PPF oh karena kembali lagi yang tadi gua bilang catnya masih ori masih murus belum ada stone chip belum ada bareng jadi ntar pas stikernya dibuka mobilnya balik balik baru lagi nah itu dia cuma kebanyakan orang ya masih sayang lah warnanya masih baru masih bagus justru ya lagi bagus itu di proteksi gitu loh terus untuk perawatan stikernya sendiri misalnya mobil gua udah di full stiker nih gimana caranya untuk mempertahankan wet looknya warnanya gak cepet pudar kan karena gua liat ada beberapa misalnya stiker tuh warna udah memudar karena apa partners atau apa jadi itu basically emang dari materialnya sih jadi kebanyakan apalagi sekarang produk-produk stiker kan banyak banget di pasaran banyak banget yang warnanya awalnya gloss banget tapi 3 bulan, 6 bulan antara pudar atau berubah warna tuh ada nah itu ya kebanyakan produk dari China tapi karena kita kalo di fonsotorep ini gua seleksi barang-barang yang bakal gua jual jadi disini sih walaupun barang disini yang kita pake pun itu udah sesuai standar kita jadi pake di atas 2 tahun 3 tahun juga masih oke paling gak meminimalisir orang komplen bener ntar kan begitu komplen kan kerjaan lain bener habis waktu kita juga kasih ke customer barang kayak gitu kan juga gak enak warnti gak sih warnti kerapian disini selama pake jadi lu mau pake 2-3 bulan pun ada ngangkat ada yang kurang rapi lu tinggal kabarin gua kita rapiin lagi kalo perlu ganti baru kita ganti baru juga semua free ya semua udah include include di awal ya itu warntinya sampe berapa lama selama pake ya selama pake jadi terus PPF nah ini mohon maaf nih mohon maaf karena gua sebenernya juga tertarik PPF guys tapi kan PPF tuh ada yang kayaknya yang pertama kali orang tau pasti yang punyanya merek itu terkenal tuh terkenal yang hargan hal iya sampai 50 jutaan nah sampai ada yang 80-90 jutaan gak ada ya 80-90 jutaan gak ada ya 80-90 jutaan gak ada kalo di QL4 sendiri kita ada 3 grade yang pertama itu dari materialnya PPH itu grade yang sebenernya kalau lu buat turun racing misalnya turun circuit sekali pake buang masih oke karena harganya murah dan tebel bahannya tapi kalo buat mobil daily kan mau keliatan kinclong mau pemakaian lama itu pake yang medium udah oke itu dari harga yang paling bawah itu sekitar 12 juta naik lagi ke atas 20 juta paling oke nya platinum bahannya TPU platinum itu bisa 30 juta TPU platinum itu dari tahannya sama yang kalo kita compare secara bahan ya gak ngomongin brandnya itu sama yang itu gimana? jadi sebenernya material dari PPH itu udah sama sekelas dan satu grade teknologinya teknologinya sama jadi teknologinya itu apa aja bisa self-feeling bisa hydrophobic bisa ultra-white look penampilannya jadi ningkatin 30% dari gloss mobilnya terus juga udah yaitu anti-stone chip ya kan jadi kalo yang paling murah itu bedanya dari dari materialnya itu kan TPU thermoplastik uratine itu yang paling mahal itu yang paling mahal yang paling bawah itu TPH nah bedanya cuma materialnya aja sih ketebalannya juga yang lebih bagus lebih tebal oke deh jadi gak sabar lah mobil gua nih gua mau ijo ijo weee ini nih yang kenalin gua sama first auto rentnya co co apa udah lu baru baru dateng gitu gua mau beli tanggu goreng minta duit lu dipayangin langsung gua gak usah pesen duit gua ada deposit disitu disuruh bayar dulu kok ya elah lu gak bilang customer sini sih gua ada deposit makasih ya bentar lu dateng dateng di vlog gua cuma minta duit lu hahaha nah ini satu lagi dateng disini nyala gitu disini lu minta duit lagi minta duit lagi ini apa lagi lu minta duit juga minta duit lagi lu jadi mana kan gak nyata kayak sini dong disini disini ini ibu ayah yang punya emersi sekarang jadi apa warnanya nih ayo warna apa yuk sempeh kan sebenernya bed bukan sih bed selinan bed selinan bed selinan ya ampun makasih pake handuk lu nih jari-jari hahaha yaudah guys kita udah oh lagi kok iya udah dicoba tadi udah taffiting ke mobil warnanya sih memang kurang lebih itu kan mungkin karena masih digulung ya lebih lampar ya bener kurang lebih udah mirip banget sama yang di kan lagi lagi iya hahaha oke yaudah pokoknya kita lihat aja pas dipasang lah cuuu wah ini proses sticker untuk door jam makanya digaransiin makanya digaransiin warna hitam itu bakal minim ketutup sticker semua jadi warna hitamnya bakal minim minimal ketika buka pintu sama bagasi orang tahunya ini warna hijau hijau royo royo istimewa lah pokoknya buatannya ini prosesnya itu sampai lampu-lampu sini jadi lampu-lampu dilepaskin semua prosesnya sampai situ ini ya nanti kita lihat lagi progresnya besok ini udah sore juga gue mau balik ayo momi kita pulang bye-bye bye-bye udah sampai nih ke first auto rep kok udah selesai nih kok udah beres udah beres ganteng luar biasa ganteng ini gimana ya reaksinya kita Fernan hula-hula ngeliat mobilnya udah selesai coba kita lihat bagasi wih udah berubah jadi ijo bagasinya dong ijo ijo wow waw 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 keren aduh gak sabar mau ngasih tujuk orangnya gimana ya hasilnya kok kok apa menemukan kesulitan gak dalam pemasangan di mobil ini kok eh sulitnya itu cuma ini sih apa kebongkar-bongkarnya sih kalau mercy kayak gini karena kayak mana dilihat kan ada kepotin door tips beyond handle-nya itu kepotnya lumayan ribet oh ini garansinya gimana kok garansinya seperti biasa lah apa kalau garansi perapian itu selalu pakai iya jadi kan kalau diki udah tau nih biasanya kepake gak garansinya kepake kita kepake dikit-dikit lah sedikit tapi at least garansinya istimewa seumur hidup selama masih dipake dan bukan nabrak dan bukan apa-apa bener garansi nyoplok seumur hidup nah itu dia betul kan gak salah ngomong nih gua cocok jadi angkasador boleh 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 abis ini gua jadi ba nya first auto rap loh gua boleh gonta ganti warna seumur hidup katanya hahaha tuh cinematic dulu jusss kok bunyi juss cu cu apanya yang jusss jusss kita lihat ya gimana reaksinya Fernand hula-hula nih abis ini nih gua sih keren sih ini keren banget kayak chat loh Inno Zetek tuh uang tuh gak bohong ya kok oh iya dong jelas ada harga ada kualitas bro ini karena harga stiker Sultan nih 25 juta 1x wrap tapi tergantung pemasangnya lagi kalau aplikator bagus aplikator yang kurang mumpuni ya tapi sayang juga barangnya terus ada bagian yang putih gak disini yang putih salah ngomong yang hitam bagian yang hitam engsel pintu engsel pintu iya 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 jadi ini bagian yang hitam itu hanya tersisa engsel pintu sisanya udah ijo tuh ijo 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 sampe sini ijo ijo sampe sini istimewa disini nih wuuuh rapinya cakep loh ini di smoke kok iya ini lebih enak lebih enak lebih apa ya ya sudah lebih keren kamu lebih suka gak di smoke gak tau tapi ini cocok sama air nih engan karbon-karbonnya iya menurut aku sih bagusan di smoke susah selera cewek nih kalau priam apa sih senengnya semok semok dan semok iya semok dan semok terus kok kok kemarin tuh saya lupa tanya kok apa sih kok kenapa ini harus kita buka jadi waktu pemasangan tuh ini dibuka padahal kan bisa diselip-selipin aja nih dari sini selip iya bisa sih bisa tapi tapi gak pertanyaannya jadi ini semua tentang kerapihan iya tentang detail tentang detail tentang detail jadi kalo emang ini gak dibuka ya bisa bisa aja dan emang gak perlu rapor-rapor buka mah itu juga lebih seneng cuma kan gak detail kan jalan kita antar dulu ke fernan hula-hula gimana reaksinya nanti kita shoot ya nih senengnya kita di first auto rap gak rapi ya gak boleh pulang jadi ajaib udah mau pulang tapi gak boleh pulang gara-gara gak rapi nih hawa-hawanya kenapa kok jadi stiker gak rapi ya gak boleh pulang ajaib nih bengkel emang ya udah ditunggu lagi sebentar ya kita lihat ya reaksinya fernan hula-hula gimana eee semoga sih dia seneng dengan warna hijau yang royo-royo begini dan dia kan agak OCD gitu uh kenapa rambut gua jelek ya gini dulu gini eee dia kan agak OCD gitu semoga lulusensor lah pemasangan yang ini ini udah istimewa ini masangnya by the way ngevlog begininya gak berani lama-lama karena terakhir gua ngevlog begini sembari jalan gak sruk jadi gua trauma jadi gua kalo ngevlog sekarang tunggu lah kayak gini nih lampu merah kalo gak merah gak ngevlog stay safe jaga keamanan takut baru punya anak baru punya istri takut napa-napa hancur hat udah 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 mau ijo ya sore ini jam 15.30 akhirnya sudah mendarat di green lake untuk mengantarkan mobil Fernand hula-hula yang mahal ini yang sudah berubah warna menjadi warna hijau dan juga keren sekali kita lihat ekspresi dia kayak gimana ini gua lagi nyetir nih sebentar terakhir gua udah gasrup jadi yang sekarang gua lebih hati-hati nyetirnya gak mau liatin kamera maunya liatin jalan nih kita lihat ekspresi dia ya melihat reaksi kakak gua gimana ya pasti dia reaksinya bego dah yakin gua lama sekali nih mobil yang depan pasti bukan penghuni oh iya pintu tamu gua juga masuknya pintu tamu sudah gak apa-apa nanti gampang itu urusannya ya elah ya elah ya elah udah motor ijo mobil ijo tuh tuh nyampe rumahnya gimana Nir gimana nir reaksinya kakak gua nih pasti gimana gimana keren sih Green Mamba nya bener-bener kayak set kalo kata gua ini apalagi kalo di pbf ya oh iya lebih ini lagi bro udah bisa nutup no tapi gak gua masukin vlog kagak malu gue hari ini gak gasruk kok nih kata dia kamu masih harus ngerapin satu kali lagi karena dia buru-buru nanti oh ini belum dikerjain ya belum suruh balik lagi finishing akhirnya dia belum sempet gara-gara kamu minta cepet-cepet aturan kan Rabu baru selesai kamu mintanya hari ini diambil ya udah diambil dulu oke gila ya mentang-mentang ada kamera bagus gua disuruh stop kayak gini ya ya udahlah iya deh finishing akhir kamu kasih tau ya gak suka apa semua ini nih jelek nih katangpohnya nanti enak bukan dia jelek dia ngomong oh iya ini sama itu jelek kamu suruh balik lagi iya iya yang penting buat keperluan karena besok kita ada shooting video klip jadi dulu anjay sensor nih belum nih dia mesti lapihin sensor kan iya sensor, tapi sensornya aman tuh aman siapa sih minta warna hitam dok begini kok aneh ya iya biar jadi satu sama ini sama mele oh iya iya kenapa emang ya gak apa-apa sih mau bilang aneh tapi lagi on camera ya udah aneh deh ya itu gua yang minta supaya ini juga gak dirubah ya kenapa ya enggak barangkali mau hijau iya aku mau hijau nih full berarti besok ya besok oke guys wih cok gua bener-bener uuh gitu bener-bener uuh kalian lihat aja nih hasilnya dan mungkin sebagai penutup kita yang jelas ini belum sesempurna itu karena memang gua mintanya buru-buru tapi gua bakalan balikin ke first auto wrap untuk kayak ada beberapa bagian yang tiba-tiba gua pengen gitu padahal ini udah bagus banget tapi gua pengen bagian itu warnanya juga ikutan berubah dan lain-lain jadi yang itu gak usah di vlog-in kali ya karena tinggal penyempurnaan aja tapi gua bakalan PPF-in lagi supaya lebih wet di next vlog kayaknya kalo jadi di PPF-in oke sekian video dari Ferran Ulah Ulah semoga kalian dan seneng semua kalian makin nganggep gua adalah orang sombong hmm iya iya bukan sombong sih sombong udah punya pebasket sombong gua ini aja pamer ih coba bye-bye see you on next video Fernando Ula Ula out mau meninggal cuh 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 inosetek bro inosetek wuuh wuuh dadah